Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita akan menambah-nambah sifat dan karakter orang yang bernama Wiwin Nah buat kalian yang namanya Wiwin Kalian itu harus banget nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga, family dan teman-teman yang lainnya Agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys Guys langsung saja ya guys ya kita masuk ke dalam pembahasannya Guys Wiwin ini ya menurut nama mio.com Wiwin dalam bahasa Indonesia artinya ceria Jika kalian punya makna atau arti lain tersendiri mungkin dari keturunan keluarga-keluarga kalian Wiwin itu artinya apa kalian bisa nambahkan di kolom komentar ya Nah selanjutnya kita akan membahas sifat dan karakter nama Wiwin ini menurut Darussalam Channel guys Yang kita tebak-tebak dan tembakan itu bisa benar bisa salah Jadi apabila tidak ada ketidaksesuaian antara nama dan perilaku dalam hal kepribadian di video ini Tentu itu adalah hal yang wajar guys ya Jadi langsung saja guys Wiwin ini ya guys ya menurut gue adalah Dia itu tipe anak yang dimana mempunyai daya tarik tersendiri gitu ya Maksudnya bukan masalah fisik ya Dia itu umum sih daya tariknya itu Dia itu umum banget Dia itu bisa mempunyai daya tarik dari sifat dia Jadi gak mesti fisik ya guys ya Mungkin dari sifat itu bisa mencerminkan daya tarik dan mempunyai daya tarik Artinya Wiwin ini dia adalah sosok yang asik dan tidak kaku sih tebakan gue Wiwin ini guys ya Dia ini kalau ngobrol sama orang sama siapapun itu relate banget Pokoknya masuk aja gitu Kalau ngobrol sama siapapun itu bisa sejalan senalar gitu loh Relate pokoknya Karena dia ini mempunyai tingkat wawasan dan daya ingat yang tinggi Sehingga kalau ngobrol sama dia itu kayak sampai lupa waktu gitu loh Kalau kita ngobrol sama Wiwin itu kayak lupa waktu gitu Saking asiknya dan wawasannya itu luas Jadi asik banget ngobrol sama si Wiwin ini guys Ya karena saking asiknya itu ya Dan daya tariknya itu ya itu Dia itu menjadi sebab kenapa tongkrongan itu menjadi rame guys Jadi Wiwin ini adalah penyebab tongkrongan menjadi rame Ya karena ada dia sama gak ada dia itu ada bedanya guys Kalau ada dia tongkrongan itu bisa rame banget pecah sih Kayak kayak dia itu punya candaan tersendiri Yang membuat dirinya itu mempunyai ciri khas yang sangat mudah dikenal Jadi saking rame nya dia dan mempunyai tingkat wawasan yang luas Wiwin ini adalah sosok yang mudah dikenal Karena tingkat lakunya yang unik itu guys Wiwin ini sangat jago dalam urusan politik guys Politik disini artinya politik yang dimaksud bersifat umum ya Atau masalah keuangan dia juga jago Pokoknya dia ini paling mahir dalam urusan Yang namanya kayak kita tuh anggapnya Urusan sama orang gitu loh Kalau berurusan sama orang ya Kayak lapangan gitu-gitu Wiwin ini jagonya sih tebangan gue Dan dia ini ya cenderung memiliki sifat Like mandor Paham gak? Paham gak maksud gue? Sifatnya tuh kayak mandor Dia tuh kayak bisa memimpin suatu acara gitu loh guys Dan suatu kelompok Bahkan gue sih Wiwin ini kalau dalam sekolahnya Studinya Tampus Atau studi ekstra kulikuler Kalau jadi kelompok Wiwin ini dijadikan ketua sih biasanya Wiwin ini dia adalah sosok cewek yang sangat penyayang guys Terhadap hewan ya Dia sangat suka yang namanya kucing Dan paling gak bisa lihat anak kecil Bawahannya itu gemes Dan pengen gendong gitu Kalau lihat anak kecil Dan dia ini sangat jago masak sih tebangan gue Dan paling mahir dalam urusan bisnis Entah kenapa ya Dia ini sangat mahir dalam mengatur urusan keuangan guys Wiwin ini sangat perhitungan sih tebangan gue Dan dia itu orangnya hemat banget Dia kayak punya rincinan tersendiri gitu loh Ya tujuannya agar dia gak boros Dan dia ini kalau masak selalu enak Dan selalu mendapatkan pujian dari setiap masakannya guys Wiwin ini dia dalam diam-diam Suka banget mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang dia kasihinya guys Dan dia ini sangat senang bersedekah Dan sangat memperhatikan yang namanya hubungan dengan Allah Tuhan penciptanya Baginya Allah adalah nomor satu guys Yang lain nomor terakhir Ya bisa dibilang agamis lah ya yang namanya Wiwin ini Pokoknya segala kehidupan itu selalu disangkut-pautkan oleh Allah Segala urusannya Wiwin dia sangat suka mentraktir dan diteraktir Tipe orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan berikutnya Kalau berbicara Minus ya Semua orang Kalau berbicara mengenai minus ya Semua orang gak sempurna gitu loh Ya pasti ada minusnya Dan tebakan gue Yang namanya Wiwin ini walaupun Cewek Dia itu kalau tidur ngorok guys Ini tebakan gue ya Bisa bener bisa salah Paling suka diajakin John Gibah dan Teledor deh Kalau narok barang Itu minusnya si Wiwin ini Namun Dibalik kita membahas minusnya Jangan dilupakan kebaikan-kebaikannya juga Ya kan namanya manusia Bisa banyak benernya bisa banyak salahnya juga Gak luput dari dosa dan kesalahan Dan tebakan gue ini sebenernya bisa salah ya guys ya Jadi jangan baper guys Wiwin ini hobinya dia makan sih Tidur dan nonton film Dia menyukai hal-hal berbau masakan Paling suka nonton masak-masak gitu loh Dan dia ini sangat perhatian terhadap tamu guys Artinya dia ini paham Bagaimana cara menjamu tamu Dan yang namanya Wiwin ini Dia kalau update status itu sampai titik-titik gitu di WA Ya gak sih? Ya gak? You feel me? Paham gak sih? Bener gak? Ini tebakannya guys Jangan baper ya Kita main tebak-tebakan Wiwin dia suka makan pecelele guys Selalapan, nasi sob dan tidak suka bayang Paling suka state, usus Dan makan Dan makan makanan jalanan lainnya Kalau nongkrong dia bisa pulang sampai jam 12 lebih Dan dia adalah bagian penting di tongkrongan Yang dimana kalau gak ada dia itu seperti sepi Kayak Hawaii gitu loh Pokoknya yang namanya Wiwin ini Dia karismatik Asik Mandiri banget Dan perhatian Pencinta ulung Kalau dalam urusan cinta Dia gak mandang fisik sih Cuman Mandang ya Yang bisa Menghidupi dia ke depannya lah ya Dan itu bener-bener hal yang realistik banget Hal yang wajar Dan itu hak manusia juga sih Hak orang sesuai Kebutuhan masing-masing Oke guys Menurut studi nomorologi Nama Wiwin ini mempunyai keperibadian bertanggung jawab Melindungi, merawat, bermasyarakat Seimbang dan simpatik guys Oh iya guys Buat kalian yang suka dengan video konten kali ini Atau tertarik Dan kalian merasa ini bermanfaat Atau menghibur kalian Kalian bisa lihat di bagian bawah Pojok kanan Ya guys ya Yang di bawah ini Donasi sukarela buat beli cilok guys Ini nomor rekening aku Terserah guys Mau donasi berapa aja Mau seribu, dua ribu, tiga ribu Atau lima ratus merek Nggak apa-apa guys Buat kalian yang merasa terhibur Dan suka dengan konten ini ya Ini sukarela guys Nggak ada paksaan Dan unsur apa-apa Nggak ada Cuma sukarela jika kalian terhibur aja Oke kalian Buat kalian yang pengen request Pembahasan apa yang bakalan kita bahas selanjutnya Kalian bisa request di kolom komentar ya guys ya Dan kalian coba tulis di kolom komentar Seberapa banyak benarnya Apakah 90% Apakah 100% Atau 50% Atau 20% Atau yang lain-lainnya Terserah guys Dan kalian bisa request Pembahasan apa lagi Yang bakalan kita bahas selanjutnya Dan Jangan lupa Kalian absen Yang namanya Wiwin Di kolom komentar Siapa tau Kalian punya kenalan Dari mana-mana Terus kalian bikin grup WA Kumpulan orang-orang Yang bernama Wiwin Terhubung silaturahmi disana Silahkan saja guys Oke guys Sampai jumpa di konten berikutnya Oh ya Ini ada doa buat kalian Yang namanya Wiwin Salam dari gue Untuk yang namanya Wiwin Yang berada di seluruh dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami memberikan doa terbaik kami untukmu Jangan pantang menyerah Atas apa yang kamu hadapi Selama hidupmu Selalu ingat Hidup tak pernah lepas dari masalah Karena masalah adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikanmu Pribadi yang kuat dan dewasa Selalu lakukan kebaikan Dengan cara terbaik Karena dengan cara itulah Kedamaian hatimu tercipta Jika kau merasa saat ini Sedang putus asa Maka ingat surah Al-Baqarah ayat 286 La yukalifullahu nafsana illa usaha Karena Allah tidak membebani Seseorang itu Melainkan sesuai dengan kesanggupannya Surah Al-Baqarah ayat 286 Sebesar apapun beban yang kamu rasakan Sebanyak apapun ujian yang kamu terima Tidak lain karena kamu mampu Untuk melewatinya Karena Allah tidak memberikan Cobaan kepada hambanya Melainkan hamba tersebut Mampu untuk melewatinya Tetap semangat Semoga sehat selalu Rajin-rajin bersyukur Dan jangan lupa Menciptakan kebahagiaan Walau itu Hanya kepada Adikmu Dan orang tuamu Subscribe jika Rasa channel ini Bermanfaat Like jika Kalian merasa Semuanya benar Berikan komentarmu Jika kalian ingin Request nama Atau pembahasan Apa yang menarik Untuk dibahas Dan bagikan ke teman Atau keluargamu Agar mereka bisa Merasakan apa yang Sedang kamu rasakan Saat ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton